Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah data mining Kali ini kita akan belajar tentang decision tree Atau pohon keputusan Nah, biasanya decision tree ini kita gunakan untuk Klasifikasi, prediksi, maupun forecasting atau peramalan Nah, sebenarnya apa sih decision tree itu atau pohon keputusan Nah, bisa kita lihat disini Jadi, model dari pohon keputusan itu seperti ini Jadi, seperti pohon faktorial Jadi, ada yang paling atas Ini nanti bakalan disebut dengan root node Kemudian nanti turun ke bawah, ini cabang-cabangnya Nah, setiap ujung-ujungnya ini nanti bakalan disebut dengan Leaf atau daun Kalau yang pas di persimpangan atau di tengah-tengah di cabangnya ini Ya, dianggap sebagai node Tapi kalau yang paling atas ini dianggap disebut dengan root Nah, pohon keputusan disini Cara kerjanya ini adalah struktur yang dapat digunakan Untuk membagi kumpulan data yang besar Menjadi himpunan-himpunan rekod yang lebih kecil Jadi, nanti kita punya data yang besar Atau jumlahnya banyak ya Dianggap saja banyak Kemudian nanti akan kita bagi menjadi suatu struktur Struktur apa ya? Struktur pohon keputusan bentuknya ya Seperti yang ini ya Seperti yang di sebelah kanan ini Kemudian disini Nanti pohon keputusan itu juga akan menjadi sebuah model pohon keputusan ya Terdiri dari sekumpulan aturan ya Jadi, pohon keputusan ini nanti bakal menjadi sekumpulan aturan Yang berguna untuk membagi sejumlah populasi yang heterogen atau yang berbeda Menjadi lebih kecil ya Menjadi lebih kecil dan lebih homogen atau sama Otomatis disini kita harus perhatikan Variable tujuannya atau targetnya atau labelnya Nah, langkah kerja dari decision tree Yang pertama kita harus Pilih ya Pilih attribute Yang namanya data mining kan nanti kita Ketemu dengan beberapa Attribute ya Beberapa attribute atau fitur Nah, nanti Salah satu attribute atau fitur ini Mana sih yang harus kita jadikan sebagai root Nah, untuk memilih root Sebenarnya kita bisa memilih Attribute yang tidak mempunyai masalah Atau yang langsung membedakan Maksudnya disini Attributnya sudah jelas Kelasnya juga sudah jelas Dalam satu attribute Hanya memiliki satu kelasnya Itu gampang ya Berarti dia tidak bermasalah Nah, cuma kan Kalau di dalam data mining Datanya kan ada banyak Nah, kan sulit sekali memilih Attribute yang Hanya Mengikuti atau memiliki Satu kelas atau target Nah, setelah kita Cari rootnya Ya, root Ini kemudian kita bikin Cabangnya Jadi setiap root nanti Jadi setiap root nanti Bakalan kita buat cabang Untuk masing-masing nilainya Nah, setelah kita bikin cabang Nah, kita bagi kasus ke dalam cabang Kita bagi kasus ke dalam cabang Nah, langkah yang terakhir Kita bisa Mengulangi ya Mengulangi proses dari Satu, dua, tiga ini Hingga semua kasus pada cabang ini Memiliki kelas yang sama Nah Hal yang pertama kita lakukan tadi adalah Pilih attribute sebagai root Nah, kemudian disini ada Pilih yang tidak bermasalah ya Nah, padahal ini kan sulit ya Kalau kita Berkaitan dengan data yang real Nah, lalu gimana sih Cara kita memilih root yang Yang benar Atau Bukan berarti yang ini salah ya Tapi kalau kita tidak menemukan Attribute yang tidak bermasalah Caranya bagaimana Nah, sebelumnya Kalau Root node ya Nah, root node ini Ini yang paling atas ya Jadi bisa dilihat disini Root node ini Adalah Awal ya Awal dari Pohon keputusan Jadi Suatu node atau titik Paling atas ya Nah, ini Ini disebut dengan root node Nah, cara menentukan root node nya Gimana? Untuk menentukan root node Kita membutuhkan Apa itu yang namanya gain Kita harus mencari gain nya Nah, nanti bakalan ketemu Banyak gain Nah, gain yang kita gunakan nanti Ini adalah Gain tertinggi ya Jadi untuk menentukan Yang paling atas itu siapa Itu adalah dia yang memiliki gain tertinggi Nah, jadi untuk menentukan gain tertinggi itu Nanti dibutuhkan Entropi ya Jadi kita harus menghitung entropi Nah, sementara entropi itu Terdiri dari dua macam Yaitu ada entropi total Sama entropi Setiap data Dalam suatu atribut Nah Nah, untuk Disini kan tadi kita sudah tahu ya Kita pasti Membutuhkan apa itu gain Kemudian gain itu pasti butuh yang namanya Entropi Rumusnya seperti apa Rumusnya seperti ini Jadi untuk menghitung gain Itu didapat dari Entropi S Entropi S ini adalah Entropi ini ya Setiap Himpunan kasus Dikurangi dengan jumlah Jumlah Proporsi antara Kasus pada partisi ke I Dibandingkan dengan jumlah kasus pada Himpunan S Kemudian dikalikan dengan Entropi Setiap kasus pada partisi ke I Nah Inilah yang dimaksud dengan Entropi Dalam setiap nilai atribut Jadi Kalau yang disini ini adalah Entropi total Kalau yang disini adalah Entropi untuk setiap Nilai atributnya Jadi rumusnya gain seperti ini Nah Gain seperti ini Dia membutuhkan entropi Entropi rumusnya ini Jadi untuk menghitung entropi Kita Menghitung Jumlah dari Jumlah dari Negatif Pi Pi ini adalah Proporsi Himpunan Atau kasus pada partisi ke I Ini Ini mirip dengan ini ya Nah ini Jadi proporsi ini Pi ini Mirip dengan Si per S ini Dikalikan dengan Log 2 Dari proporsi ke I Ini Ya Proporsi ke I Terhadap S ini Jadi ini P Min pi ini Sama pi ini Mirip dengan Ini Nah biar gak bingung Coba ya kita Kasus Ya disini ada data Data tentang Keputusan untuk Bermain tenis Ya disini kita ada 14 data Terdiri dari 1 2 3 4 Ya ada 4 Atribut dan yang terakhir disini adalah Labelnya atau targetnya berupa Play Ada atribut outlook Temperatur Humidity Sama windy Nah setiap Atribut ini dia punya nilai Sendiri-sendiri Kalau outlook ada sunny Ada cloudy Ada rainy ya Kalau yang temperatur Ada hot Milk Cool Humidity Ada high Normal Ada dua ya Kalau windy Cuman false Sama true Nah jadi langkah yang pertama Kan kita harus mencari Atau bikin Route node yang paling atas ya Route node paling atas Seperti ini tadi Jadi kan kita Disuruh mencari ini yang pertama Kita disuruh mencari ini yang pertama Nah untuk mencari ini kita Harus menghitungkin Nah ini didapat kalau entropi sudah dapat Nah sementara entropi ini ada dua macam Ya entropi ada dua macam Yaitu ada entropi total sama entropi setiap data dari atribut Oke Nah sekarang kita hitung Nah sekarang kita hitung ya Yang pertama kita hitung untuk entropi totalnya ya Entropi total Nah sebelum kita hitung entropi total harus kita recap ya data Jadi dari data ini Ini kita recap menjadi seperti ini Ya Jadi total datanya ada berapa Disini ada 14 ya kan 14 Nah disini ada Label ya tidak atau yes no Nah dari 14 data ini Yang tidak itu ada atau yang no itu ada berapa Ada 4 Kalau yang yes atau iya itu ada 10 ya Jadi harus kita petakan dulu seperti ini Kemudian untuk Nah ini untuk Atribut outlook ya Ini juga harus kita petakan ya Nah untuk atribut outlook Ternyata dia punya 3 nilai Ada Clody, Rainy, sama Sunny Nah masing-masing Clody ini jumlahnya berapa Clody ini jumlahnya ada 4 Ya kan Clody ada 1 2 3 4 ya Nah ada 4 Rainy ada 5 Sunny ada 5 Kita bisa lihat disini Nanti silahkan dihitung Nah setiap Clody ini Setiap Clody ini Kan 4 ya Nah ini pasti ada kemungkinan dia Clashnya disini Yes atau no Kita hitung juga Kalau yang Clody Yes nya berapa Clody Kemudian no nya berapa Kita masukkan disini Ternyata si Clody ini Dia tidak Tidak memiliki Clash no ya Jadi yang play nya no atau tidak Ini untuk outlook Clody itu tidak ada Berarti kita isi 0 Kemudian untuk yang iya Atau yang yes itu ada 4 Jadi kita masukin saja 4 disini Semua kita hitung ya Rainy pun juga sama Kita hitung 5 ya Dari 5 Rainy yang masuk tidak berapa Yang masuk iya itu berapa Ini ibaratkan ini kosong dulu ya Ini yang kolom 2 kolom terakhir ini kosong dulu Ibaratkan kosong Kita harus petakan ini dulu Temperatur juga sama Untuk atribut Temperatur Disini ada nilai Cool Hot Milk Disini Cool nya ada Cool nya ada 4 Hot nya ada 4 Milk nya ada 6 Nah semua ini harus kita jabarkan Dari 4 ini Cool 4 ini Yang tidak ini berapa Yang iya ini berapa Hot berapa Terus yang tidak berapa Iya nya berapa Semua harus kita hitung seperti ini Sama ya Untuk Humidity sama Windy Nah Kalau sudah kita hitung Kalau sudah kita recap seperti ini Kita baru bisa Yang pertama Hitung entropi Total nya Cara menghitung entropi total nya Berdasarkan rumus yang tadi Ya ini Entropi itu rumusnya adalah Negatif ya Ini tanda negatif ya Harusnya disini ada kurung ya Negatif proporsi ya Proporsi dari Himpunan partisi ke E Terhadap Semua himpunan Dikalikan dengan log 2 Dari proporsi ini ya Mirip ya dengan yang ini Berarti rumusnya Negatif proporsi Nah Jadi Kan disini ada Ada 2 label ya Ada ya dan tidak Berarti untuk Proporsi yang tidak Itu berapa Nanti ditambahkan dengan Proporsi yang Ya Jadi pertama kita hitung Untuk yang tidak dulu Ya Yaitu Proporsi Proporsi Tidak Itu kan ada 4 Terhadap Keseluruhan Himpunan itu ada 14 Nah berarti Negatif proporsi Si Dibanding dengan Proporsi Himpunan S Itu adalah 4 Banding 14 Ya Paham ya Paham ya Jadi 4 ini Kita ambil Dari sini 14 Ini kita ambil Dari Sini Nah tinggal tambahin Tanda negatif Di depannya Jadi nanti Hasil Pembagian ini Atau hasil Proporsi ini Kita anggap Negatif ya Kemudian Dikali log 2 Nah ini Dikali log 2 Maksudnya ini adalah Dikali Log basis 2 Ya Dikali log basis 2 Dari proporsi ini Nah Jadi proporsi ini Kita basis Kita log basis 2 Nah hasilnya berapa sih Log basis 2 Kalau bingung Menghitung Biasanya saya Pakai Bantuan Excel Ya Oke Nah kita coba Pakai bantuan Excel Oke Excel 4 Banding 14 Jadi kalau Pengen log 2 Berarti sama dengan Log Ya Nah disini kan Ini ada Ada nomernya yang ingin di log Kemudian basisnya berapa Ya nomernya berapa tadi 4 Dibagi 14 Basisnya yang dibutuhkan Itu adalah 2 Ya Kurung tutup Enter Nah munculnya ini Negatif 1,807 Nah ini adalah Cara menghitung log Menggunakan Excel Ya Log basis 2 Khususnya Nah kalau sudah Ini lognya ini Kita masukkan disini Jadi Jadi hasil perhitungannya Ini Kalau 4 Bagi 14 Jadi nanti Intinya Kalau yang disini Nanti kan pasti Desimal ya 4 bagi 14 Terus kemudian Dikali log 2 Jadi tadi Negatif 1,0 0 Eh 1,807 Ya Jadi Ini Dikalikan Hasil log Kemudian ditambah Ya Ditambah Dengan yang Nah kalau yang ini kan tadi yang tidak ya Ini adalah proporsi yang Tidak ya Atau no ya Saya singkat N Nah sekarang kita jumlahkan dengan proporsi untuk yang Yes Ya Nah caranya sama Jadi proporsi Yang ikut himpunan ya ini Dibandingkan dengan Total Yang ada di himpunannya Atau S Ini kalau yang ini Si 10 ini Si Kalau yang 14 ini S Jadi 10 ini kita ambil dari sini Yang 14 kita ambil dari sini Ya kan Nah ini sama ya 10 bagi 14 Gak tau ya hasilnya berapa Dikali log basis 2 Dari proporsi ini ya Caranya sama Nah kalau sudah ketemu Ini Ya kan Nah ini Kalau Sudah kita Temukan Entropi totalnya Tinggal kita masukkan aja di sini Jadi tabel ini Sebenarnya untuk membantu kita Menghitung saja ya Membantu Jadi Kita bisa memetakan data Terus kemudian bisa menghitung entropi Dan seterusnya Nah kalau sudah kita hitung Entropinya Kita hitung juga Untuk Entropi Setiap nilai Bedanya kalau yang ini Kalau yang mana Kalau yang entropi total ini Kita hitungnya pakai data yang ini ya Nah kalau kita ingin menghitung entropi untuk setiap atribut Misalkan Claudie ya kita pakai data ini Jadi bukan lagi proporsi 4 per 14 Tapi proporsi antara 0 Dibanding dengan 4 Ya Jadi Negatif 0 per 4 Dikali log basis 2 dari 0 per 4 Ditambah Negatif 4 per 4 Dikali Dikali log basis 2 dari 4 per 4 Nah kemudian untuk mempermudah ya Untuk mempermudah ya Biar kita menghitungnya Tidak terlalu Banyak atau Tidak terlalu Untuk mempercepat lah ya Untuk mempercepat supaya kita Proses komputasinya cepat Nah kita lihat nih Ya Jadi sebelumnya kita lihat Saya bersihkan dulu ya Nah kita fokus disini Kita fokus di Claudie Nah kita lihat ya Nah Kalau ada satu nilai atribut Ya Atau nilai dalam satu atribut Outlook ini ya Itu dia sudah jelas ya Misalkan ini Jumlah kasusnya untuk Claudie ini Ada 4 Si Claudie ini Dia sudah jelas Tidaknya itu kosong Ya Tidaknya itu kosong Ya Nah terus yang Iya ini juga sudah jelas Ketemu ya 4 ya Nah kalau Salah satu Labelnya atau kelasnya itu kosong Ini kan dia sudah pasti ya Kalau Claudie dia pasti iya Nah ini entropinya Tidak usah kita hitung ya Kita tidak usah hitung Atau kita anggap sebagai 0 Ya Nah ini untuk mempercepat Nah kenapa Ya otomatis ya kan Negatif 0 per 4 Nilainya berapa Ya kan Dikali log 2 0 dikali 0 dikali berapapun Hasilnya kan 0 Ya kan Nah Kemudian nanti ditambahkan Wah Dikali-kali dan seterusnya kan tetap 0 juga ya Atau bahkan Nilainya Mungkin nilai error atau apa gitu ya Oke Jadi intinya paling mudah disini Kalau Di salah satu Labelnya Entah itu tidak Ataupun iya itu ada yang kosong Kita tidak usah hitung nilai entropinya Kita hitung yang disininya masih Seperti ini Seperti Rhenny ini ya Jadi totalnya 5 Itu Tidaknya ada 1 Ianya ada 4 Jadi Ibaratnya ini kan dia masih galau Bisa ya Ataupun bisa tidak Nah ini kita bisa hitung Entropinya Dengan cara yang sama seperti Menghitung entropi total ya Cuman datanya yang kita baca Bukan yang Data disini Ya Tapi data yang kita baca ya Tetap satu baris ini ya Jadi Negatif 1 per 5 Dikali log 2 Log basis 2 Dari 1 per 5 Ditambah negatif 4 per 5 Dikali log basis 2 Dari 4 per 5 Hasilnya adalah sekian Nih Semua kita hitung ya Entropinya Ini ya Ini ketemu 0 juga Ini kita anggap kosong Atau 0 gitu ya Atau tidak usah kita hitung Langsung kita kasih 0 gitu saja Ya Kita hitung semua entropi Setiap nilai atributnya Nah kalau sudah kita hitung Entropinya Baru kita bisa hitung nilai Gainnya Ya Nah Gain ini Kalau Entropi tadi kan Ada 2 macam ya Entropi itu ada Entropi total Sama entropi setiap Ini ya Setiap nilai dalam atribut ini ya Nah ini kan ada Dalam Setiap nilai dalam satu atribut Ada entropinya sendiri-sendiri ya kan Nah kalau gain ini bukan Bukan lagi gain total Ataupun bukan lagi gain setiap Nilai dalam atribut Tetapi gain ini Adalah gain per atribut ya Nah jadi lurus seperti ini Saya bersihkan dulu Jadi gain ini dia dipunyai setiap atribut ya Jadi gain ini Pasti nanti per atribut ya Jadi gak mungkin Kalau gain itu Per nilai dalam suatu atribut Nah rumusnya Kita tinggal pakai Kan kita tadi udah Menyari entropi total ya Kita letakkan disini Kemudian entropi setiap atributnya Kita letakkan disini juga ya kan Nah semua Nah kita tinggal masukin aja Rumus gain ini apa Jadi untuk menghitung gain ini Kita hitung per atribut Disini ada outlook ya Gainnya untuk outlook ini berapa Berarti kita harus Ambil entropi total dari sini ya Kemudian dikurangi dengan Nah ini Dikurangi dengan jumlah dari Jumlah dari Proporsi ini ya Jumlah dari outlooknya Atau proporsi Atau jumlahnya si ini Nilai atribut Dibandingkan dengan Total data ya Atau jumlah kasus Dikalikan dengan Entropinya masing-masing Nah ini dikalikan dengan ini Jadi si ini Ini dia ngambilnya Kesini Terus yang total ini Ini jumlah ya Dia ambilnya kesini Oke Kemudian dikalikan dengan Entropi outlook Entropi outlook itu Diambil Dari mana Ya dari sini Kita ambil dari sini Oke Paham gak Oke Kayaknya bingung ya Kita ulangi ya Oke jadi Untuk menghitung Entropi total ya Eh sorry Untuk menghitung gain Kita butuh Entropi total ya Entropi total kita Ambil dari sini Ya kan Masukkan kan 0,8631 Nah kita masukkan ini Dikurangi jumlah dari Ini proporsi antara jumlah Nilai Nilai dalam satu atribut Terhadap total Jumlah kasus Dikalikan dengan Entropi untuk setiap Setiap nilai Dalam satu atribut Ya Jadi seperti ini Nah misalkan ini ya Nah ini untuk Kita harus Memasukkan Ini Disini kan ada Tiga macam ya Jadi kita jumlah Proporsi antara Si Clody Yang pertama kan Clody ya Clody ini 4 Ini kita ambil dari sini Ya Kita ambil dari sini Dibandingkan dengan Total datanya Kita ambil dari sini 14 Dikali entropinya Entropinya ini berapa 0 Ini Jadi ini untuk yang Clody Oke Nah sekarang kita Pindah ke sini Di sini untuk yang Rainy Ya Ini untuk yang Rainy Jadi ini Totalnya Rainy berapa 5 Dibagi total Semua kasus Ada 14 Dikali untuk Dikali dengan Entropi Dari Rainy 0,72 Ini kan Begitu juga Untuk yang terakhir Di sini ada Sunny Jumlahnya Sunny berapa Ini ada 5 Dari keseluruhan data 14 Dikali dengan Entropinya Sunny Nah Ini kita jumlah dulu Ini Ini kita jumlah dulu Baru kemudian digunakan Untuk mengurangi Entropi total Ya Nah Kalau sudah Ya Kita hitung Ya Jadi entropi total Dikurangin jumlahnya Yang ini Ya Baik itu Clody Rani Atau Eh Sunny Ya Ketemunya ini Ya Jadi Gainnya disini Adalah 0,23 Eh sorry ya Bukan 0,25 Ya Salah ketik Ya Ini harusnya 5 0,25 Sekian Dengan cara yang sama Kita hitung Gainnya ini Ya Gain untuk Temperatur Oke Saya bersihkan dulu Jadi gain temperature Juga sama Nanti Si Entropi total Ya Ini Entropi total Dikurangin Dengan jumlah Dari 4 Dibagi 14 Eh sorry 14 nya ini ya Dikali Dengan Entropinya Cool Kemudian Kemudian ditambah Dengan 4 Dibagi 14 Dikali Dengan Entropinya Hot Kemudian 6 Dibagi 14 Dikali Dengan Entropinya Milt Ya Kalau sudah Kita jumlah Yang ini Kemudian Baru Kita gunakan Untuk Mengurangi Entropi total Jadi Entropi total Dikurangi Dengan jumlahnya Yang ini Tadi Ketemunya Sekian 0,183 Sekian Ya Cara yang sama Kita hitung Untuk Humidity Sama Windy Nah Kalau sudah Ketemu Maksudnya Disini Kalau sudah Gainnya Sudah kita hitung Semua Entropinya Sudah ada Semua Baru Kita bisa Menentukan Root Node Root Node Yang paling Atas Tadi Nah Menentukan Root Node Yang paling Atas Ini Caranya Gimana Kita Ambil Nilai Gain Tertinggi Gain Max Kita Ambil Gain Max Saya singkat GM Gain Max Nah Disini Gain Tertinggi Apa Kita Lihat Ada Disini Humidity Jadi Gain Tertinggi Ada Di Humidity Sementara Outlook Cuma 0,2 Temperatur 0,1 Windy 0,00 Sementara Humidity 0,3 Otomatis Humidity Dia Bakalan Jadi Puncak Teratas Yang paling Awal Seperti Ini Nah Kalau Sudah Kita Bikin Root Node Ini Yang Pertama Kemudian Kita Bagi Kasus Kedalam Cabang Kita Lihat Humidity Ada Berapa Macem Nilai Atribute Kita Lihat Disini Ini Ada Dua Macem Ada High Sama Normal Berarti Kita Tulis Cabang Ini Baru Kita Gambar Panah Yang Kiri Ini High Yang Normal Ini Di Sebelah Kanan Jadi Kita Gambar Dulu Ada High Dan Normal Ini Kita Bikin Cabang Nah Setelah Kita Bikin Cabang Kemudian Kita Alokasikan Atau Kita Lihat Nilainya Dari Setiap Cabang Ini Kalau High Dia Masih Galau Enggak Kita Lihat Disini High Ini Ada 7 Oh Ternyata High Jumlahnya 7 Ini Yang Tidak Ini Ada 4 Yang Iya Ini Ada 3 Berarti Kan Masih Belum Pasti Kita Kasih Tanda Tanya Kemudian Kita Lihat Yang Normal Kita Lihat Yang Normal Ada 7 Juga Oh Ternyata Yang Tidak Atau No Ada 0 Jadi Total 7 Ini Dia Masuk Ke Yes Atau Iya Semua Nah Berarti Seperti Ini Kan Sudah Pasti Ya Nah Kita Masukkan Yes Seperti Ini Berarti Kalau Sudah Pasti Seperti Ini Dia Sudah Menjadi Ujung Jadi Jika Humidity Normal Dia Pasti Yes Dia Pasti Main Badminton Nah Sekarang Yang Menjadi Permasalahan Kalau Humidity Hake Terus Gimana Nasibnya Nah Kalau Jadi Humidity Hake Kita Hitung Untuk Humidity Hake Caranya Kita Petakan Lagi Seperti Ini Humidity Hake Totalnya Tadi Ada 7 Kita Petakan Lagi Seperti Ini Kita Anggap Belum Aja Dulu Dua Kolom Terakhir Kita Anggap Kosong Dulu Nah Disini Humidity Hake Ada 7 Tidaknya Ada 4 Yanya Ada 3 Nah Sekarang Kita Petakan Yang Humidity Hake Tidak Sekaligus Outlook Cloudy Ada Jadi Humidity Tadi Kan 7 Yang Tidak Ada 4 Yang Ya Ada 3 Nah Kemudian Kita Petakan Atau Kita Kalkulasi Atau Kita Recap Gampangnya Kita Recap Kalau Yang Humidity Tadi Kan Sudah 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 Jadi Node Apalagi Menjadi Root Node Yang Paling Atas Berarti Kita Tidak Perlu Hitung Kembali Cuman Yang Kita Hitung Kembali Adalah Attribute Selain Humidity Tetapi Tetap Terkait Dengan Terkait Dengan Attribute Humidity Maksudnya Gimana Bingung Jadi Yang Humidity High Yang Attribute Humidity Nilainya High Kemudian Outlook Cloudy Cloudy Itu ada Berapa Disini Dikatakan Ada Dua Kita Lihat Kita Lihat Di Datanya Kita Lihat Disini Tadi Humidity High Sama Outlook Cloudy Kita Tandai Dulu Untuk Humidity High Humidity High Itu Ada Disini Disini Ini Yang Ini Yang Yang Merah Ada Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Benar Nah Dari Tujuh Humidity High Ini Yang Outlook Cloudy Ada Berapa Kita Lihat Outlook Cloudy Dalam Humidity High Ini Ada Satu Dua Ya Ya Kan Oh Ketemu Kalau Ini Humidity Normal Ya Ada Dua Jadi Untuk Outlook Cloudy Tetapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Jadi Maksudnya Seperti Itu Outlook Cloudy Tapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Ada Dua Oke Kita Lihat Disini Ini Dua Kan Ya Nah Dua Kemudian Kita jabarkan Juga Yang Masuk Ke Kelas Atau Label Tidak Itu Ada Berapa Ternyata Ada Nol Yang Masuk Ke Iya Itu Ada Berapa Nah Ini Ada Dua Nah Kemudian Kita Hitung Juga Untuk Yang Outlook Rainy Tetapi Dalam Tetap Dalam Lingkup Humidity High Itu Ada Berapa Ada Dua Kita Jabarkan Juga Seperti Ini Yang Masuk Ke Iya Berapa Yang Masuk Ketidak Berapa Gampang Ya Jadi Kita Lanjut Outlook Sunny Tetapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Disini Ada Tiga Yang Masuk Ketidak Ada Tiga Yang Masuk Ketidak Ada Nol Ya Jadi Semua Kita Petakan Kembali Jadi Fitur Atau Atribute Yang Belum Menjadi Note Ini Kita Rekap Atau Kita Hitung Kembali Tetapi Tetap Dalam Lingkup Fitur Yang Sudah Menjadi Note Ya Ini Jadi Ini Yang Tadi Hitungan Yang Tadi Ini Tetap Menjadi Acuan Kita Untuk Melakukan Rekap Atau Penghitungan Jumlah Nilainya Berikutnya Temperatur Juga Sama Untuk Yang Temperatur Cool Tetapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Ada Berapa Ternyata Tidak Ada Kalau Yang Temperatur Hot Tetap Dalam Lingkup Humidity High Ada 3 2 Masuk Tidak Tidak Masuk Ianya Cuma 1 Yang Temperatur Milk Ada 4 Tidak Ada 2 Ya Juga Ada 2 Semua Kita Rekap Semua Kita Hitung Ini Kita Hitung Nah Baru Kalau Kita Hitung Ini Sudah Ini Sudah Kita Hitung Baru Kita Hitung Lagi Kalau Yang Di Awal Tadi Yang Ini Kan Kita Hitung Pertama Ini Kalau Ini Sudah Ya Kalau Sudah Kita Rekap Yang Pertama Ini Ada Entropy Total Nah Kalau Sekarang Bukan Lagi Entropy Total Namun Tetap Sama Rumus Ya Mirip Dengan Entropy Total Tetapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Berarti Dengan Rumus Yang Sama Berarti Kita Bisa Hitung Entropy Untuk Humidity High Jadi Bukan Lagi Namanya Entropy Total Tapi Namanya Berubah Menjadi Entropy Humidity High Caranya Sama Tetap Sama Caranya Tetap Sama Jadi Negatif Negatif Dari Proporsi Ini Saya Bersihkan Dulu Sayangnya Gak Ada Pen Mouse Jadi Menulisnya Biar Gampang Oke Berarti Negatif Oke Miring Sedikit Gak Bapak Negatif 4 Per 7 Per 7 Dikali Dengan Log Basis 2 Log Basis 2 Oke Log Basis 2 Dari 4 Per 7 Ditambah Dengan Negatif Ini Ya 3 3 Per 7 Dikali Log Basis 2 Dari Log Basis 2 Dari 3 Per 7 Oke Gampang ya Ini 4 Ini Diambil Dari Sini Kalau 7 Ambil Dari Total Humidity High 3 Ambil Dari Yang Ya Ini 7 Ambil Dari Sini Kita Hitung Entropy Humidity High Kita Letakkan Disini Oke Jadi Entropy Humidity High Selesai Nah Kemudian Kita Hitung Juga Untuk Entropy Setiap Nilai Dalam Atribut Disini Ada Claudie Rainy Sama Sunny Tetap Menggunakan Cara Cepat Jika Ada Salah Satu Label Disini Itu 0 Berarti Kan Dia Sudah Pasti Seperti Ini Kita Anggap Entropinya Adalah 0 Ini Kita Anggap Entropy 0 Kemudian Untuk Yang Rainy Karena Disini Masih Galau Kita Hitung Caranya Sama Seperti Ini Caranya Yang Sama Cuma Datanya Kita Ambil Tetap Dari Sini Oke Kita Hitung Entropy Setiap Atribut Selesai Disini Nah Setelah Kita Hitung Entropy Kemudian Kita Hitung Gain Nya Lagi Gain Setiap Atribut Kita Kita Bersihkan Dulu Untuk Menghitung Gain Ini Rumusnya Sama Yaitu Entropy Total Yang Sekarang Berubah Menjadi Entropy High Humidity High Dikurangin Dengan 0,9 Dikurangin Dengan Jumlah Dari Nah Ini Proporsi Antara Si Ini Dengan Ini Dikali Dengan Entropinya Masing-masing Berarti 2 Per 7 Dikali 0 Ini Kurung Ditambah 2 Per 7 Kurung Dikali 1 Ditambah 3 Per 7 Dikali Dengan Entropinya Masing-masing Ini Ada 0 Ketemunya Berapa Ketemunya Sudah Jelas Disini Adalah 1 Karena Ini 0 Plus 1 Plus 0 Berarti Ketemunya Adalah 1 Ya Nih Eh Bukan Belum Tentu Ya Berarti Ini Masih Eh Enggak Ya Ini 2 2 2 Ini Kan 0 2 Per 7 Berapa Sih 0 2 Sekian Ya Jadi Si ini Si 0,9 Ini Dikurangin 0,2 Ya Ini 0,2 Titik 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 Ya Oke Nah Jadi Si ini Si Entropy Total Dikurangin 0,2 Titik Titik Ini Hasilnya Adalah Sekian Ini Ketemu Kain Dari Outlook Dengan Cara Yang Sama Ya Entropy Total Atau Entropy Humidity High Dikurangin Dengan Proporsi Ini Dibanding Dengan Ini Dikali Dengan Entropinya Masing Masing Ya Terus Ditambahkan Juga Dengan Ini Dibanding Dengan Jumlahnya Total Dikali Dengan Entropy Masing Masing Dan Seterusnya Akhirnya Semua Terhitung Gain Jadi Gain Sudah Terhitung 3 Atribute Seperti Ini Nah Baru Kita Bisa Tentukan Gain Berikutnya Setelah Eh Sorry Note Berikutnya Setelah Humidity High Itu Apa Kira-kira Kita Tetap Gunakan Gain Tertinggi Gain Maksimum Atau Nilai Terbesar Disini Gain Maksimum Atau Terbesar Ada Di Outlook Sehingga Setelah Humidity High Itu Nanti Nanti Muncul Note Outlook Ya Muncul Note Outlook Seperti Ini Ya kan Tadi Ini Kita Sudah Bikin Outlook Tadi Masih Galau Yang Disini Yang Humidity High Masih Galau Nah Sekarang Kita Bisa Tau Ya Nah Ini Ya Kalau Yumi Dithack Kita harus Ngapain Oh Ternyata Kita harus Ngecek Ini Kita Harus Bikin Note Baru Yaitu Outlook Nah Outlook Disini Kan Ada Tiga Macem Nilai Kita Bikin Cabang Ada Clody Rainy Sama Sunny Kita Bikin Cabang Panah Nah Setelah Kita Bikin Panah Kita Bisa Ngeliat Disini Ngeliat Datanya Jumlah Jumlah Datanya Clody Ada Dua Tidak Ada No Ianya Ada Dua Oh Berarti Dia sudah Pasti Kalau Clody Dia Main Ya Atau Iya Berarti Berakhir Kan Sudah Selesai Nah Kalau Sudah Selesai Kita Gambar Kotak Seperti Ini Berarti Kalau Clody Kita Kasih Yes Ya Kan Kemudian Disini Kita Lihat Yang Gampang Dulu Ya Kalau Sunny Atau Matahar Nyatri Disini Tidaknya Ada Tiga Dari Total Sunny Tiga Ianya Ada Nol Berarti Kalau Sunny Dia Pasti No Nah Seperti Ini Ya kan Nah Sekarang Kita Lihat Ini Ada Rain Yang Terakhir Di Tengah Tengah Ini Dia Masih Galau Gitu Dari Dua Satu Tidak Satu Iya Nah Kira-kira Dia Harus Ngapain Kita Hitung Lagi Jadi Untuk Ngisi Ini Kita Hitung Lagi Kita Rekap Lagi Datanya Tetapi Tetap Dalam Likup Humidity High Dan Apa Outlook Rainy Jadi Nanti Kita Hitung Seperti Ini Yang Masuk Humidity High Outlook Rainy Tadi kan Totalnya Ada Dua Tidak Ada Satu Ada Satu Nah Kita Hitung Untuk Humidity Ini Kita Hitung Di Atribute Yang Belum Jadi Note Ya Atau Yang Belum Jadi Simpul Simpul Yang Bulat Bulat Tadi Yang Belum Kan Ada Temperatur Sama Windy Nah Berarti Kita Hitung Yang Temperatur Sama Windy Jadi Untuk Temperatur Cool Tetapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Dan Outlook Rainy Jumlahnya Berapa Oh Jumlah 0 Kalau 0 Yaudah Berarti Belakangnya Pasti Nanti 0 Iya Kan Untuk Temperatur Hot Tapi Tetap Dalam Lingkup Humidity High Dan Outlook Rainy Jumlahnya 0 Jumlahnya 0 Juga Kemudian Temperatur Mild Nah Ini Tetapi Dalam Lingkup Humidity High Dan Outlook Rainy Ini Jumlahnya Jumlahnya Ada 2 1 Tidak Dan 1 Iya Oke Kan Nah Kemudian Untuk Windy Kita Hitung Juga Yang Windy False Tapi Tetap Humidity High Outlook Rainy Itu Ada 1 Disini Sudah Jelas Tidaknya Ada 0 Ianya Ada 1 Kemudian Ada Windy True Jumlahnya 1 Tidaknya Ada 1 Dan Disini Ada 0 Oke Nah Setelah Kita Hitung Kita Rekap Kita Hitung Lagi Entropy Entropy Total Entropy Total Dalam Tabel Ini Jadi Maksudnya Entropinya Berubah Menjadi Entropy Humidity High Dan Outlook Rainy Caranya Sama Munculnya Adalah 1 Kemudian Kita Hitung Entropy Setiap Nilai Dalam Atribut Kalau 0 0 Ini Gampang Ini Pasti 0 0 Kemudian Ini Ada 0 0 Kalau Yang Disini Entropinya Pasti Ada 1 Ketemu Seperti Ini Nah Entropy Sudah Kita Hitung Kita Hitung Gain Kita Hitung Gain Kalau Sudah Kita Hitung Gain Disini Bakalan Kelihatan Jadi Yang Menjadi Note Berikutnya Disini Adalah Gain Tertinggi Gain Tertinggi Itu Dimana Gain Tertinggi Itu Ada Di Windy Disini Ada 1 Sehingga Ketika Nanti Outlook Rainy Itu Dia harus Ngapain Dia harus Cek Windy Kita harus Bikin Note Windy Sehingga Menjadi Seperti Ini Jadi Kita Bikin Windy Disini Setelah Kita Bikin Windy Disini Kita Cek Ini Gambarnya Ketutup Sebentar Oke Oke N N N N N N So Discard Oke Kita Geser Dulu Oke Nah Nah Jadi Kita Bikin Windy Disini Nah Si Windy Ini Ada Dua Nilai Ada False Sama True Kita Bikin Dulu Cabangnya Disini Ada Satu Ke False Ada Satu Ke True Ya Kan Nah Yang False Kita Lihat Oh False Jumlahnya Satu Kalau False Dia Ngapain Tidak Dia Ada Nol Ianya Ada Satu Berarti Dia Pasti Iya Kan Kalau False Nah Kita Tulis Iya Disini Atau Yes Nah True Juga Sama Kita Lihat Oh Yang Tidak Ada Satu Yang Yes Ada Nol Berarti Otomatis Kalau True Disini Pasti Ada No Ya Nah Terus Gimana Kelanjutannya Nah Karena Disini Di Pohon Keputusan Ini Ini kan Terakhir Ini Tidak Ada Yang Galau Berarti Selesai Jadi Kalau Semua Sudah Sampai Ke Ujung Seperti Ini Ini Berarti Sudah Selesai Jadi Kita Membuat Pohon Keputusan Itu Kapan Kita Berhenti Yang Pertama Yang Paling Mudah Itu Jika Sudah Sampai Ke Ujung Seperti Ini Jadi Tidak Di Pohon Keputusan Kita Bisa Melihat Tidak Ada Lagi Kekalauan Ya Kayak Yang Tadi Ada Disini Tanda Tanya Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Selesai Atau Kalaupun Belum Sampai Kesini Tetapi Datanya Semua Sudah Terbagi Nanti Kita Juga Bakalan Ketemu Dengan Hal-hal Seperti Itu Kalau Datanya Sudah Terbagi Semua Tetapi Ada Beberapa Yang Tidak Ada Ujung Seperti Ini Tidak Ada Lift Atau Down Seperti Ini Berarti Mau Nggak Mau Dia Selesai Nah Jadi Disini Berarti Ini Sudah Nah Oke Jadi Ini Udah Terakhir Ini Berarti Kita Sudah Bisa Bikin Pohon Keputusan Terus Kita Bisa Gunakan Untuk Apa Tadi Kan Bisa Dikatakan Kalau Pohon Keputusan Bisa Untuk Klasifikasi Atau Forecasting Atau Prediksi Nah Ini Kita Bisa Prediksi Misalkan Misalkan Kita Ingin Mengetahui Seseorang Main Atau Tidak Dengan Cuaca Tertentu Atau Dengan Keadaan Tertentu Misalkan Disini Tadi Ada Ada Temperatur Ada Windy Ada Humidity Sama Outlook Misalkan Temperatur Cool Misalkan Temperaturnya Cool Kemudian Windy Ada False Ada False Kemudian Humidity Normal 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 Oke Kemudian Outlooknya Gimana Outlooknya Tadi Sunny Misalkan Ya Nah Kira-kira Dia Main Nggak Ngeliatnya Gini Kita Harus Ngeliat Si Pohon Keputusannya Dulu Yang Paling Atas Apa Oke Yang Paling Atas Disini Ada Humidity Berarti Kita Harus Cek Humidity Nya Dulu Ya Humidity Kita Atau Kasus Yang Baru Ini Apa Normal Oke Kalau Humidity Normal Berarti Larinya Kesini Pasti Dia Main Tapi Misalkan Ini Saya Ganti Humidity Menjadi High Kira-kira Main Nggak Kita Lihat Dulu Kita Cek Humidity High Dia Bakalan Lari Kesini Oh Setelah Humidity High Kita Harus Ngecek Outlook 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 Gimana Kita Lihat Outlook Sunny Oh Outlook Sunny Oh Dia Main Nih Nah Misalkan Outlook Ternyata Nggak Sunny Kita Ganti Windy Berarti Gimana Ya Lari Kesini Eh Kok Windy Rainy Sorry Rainy Berarti Dia Kemana Oh Kesini Dia Dicek Kalau Hujan Berangin Nggak Gitu Atau Windy Nggak Kita Lihat Windy Windy Kita Apa Windy Kita False Windy 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 False Berarti Dia Main Selesai Berarti Bisa Dikunakan Untuk Memprediksi Meramal Dengan Melihat Pohon Keputusan Seperti Ini Oke Oke Seperti Itu Pohon Keputusan Atau Decision 3 Silahkan Jika Nanti Kurang Paham Silahkan Komen Kita Ketemu Lagi Di Line Kesempatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ketuh